Meski Jambi masih diselimuti kabut asap, namun sejumlah sekolah di kota Jambi masih beraktivitas seperti biasa. Seperti di SD 205 kota Jambi ini, para siswa tetap beraktivitas di luar kelas tanpa mengenakan masker. Kondisi ini membuat orang tua siswa khawatir anak-anak akan terserang penyakit saluran pernafasan. Tidak tahu kapan, mungkin besok-besok mungkin bisa dibuka juga, karena ini terlalu lebih baik, sudah akan kebal juga sekarang. Anda gak keras kewajiran anak kita terjangkit, penyakit atau apa? Pasti ada Pak, habiskan asap ini kan, mana ini lagi musim-musim batuk juga sekarang, pasti ada kewajiran ini sebagai orang tua. Pihak sekolah mengaku hingga saat ini belum ada edaran dari Dinas Pendidikan untuk meliburkan sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 tahun 1997 tentang indeks standar pencemaran udara tertanggal 13 Oktober 1997 bahwa Ada 5 kategori tingkat pencemaran udara, yakni baik dengan angka 0-15, kategori sedang 51-100, tidak sehat 101-199, sangat tidak sehat 200-299, dan terakhir berbahaya, yakni lebih dari 300. Untuk saat ini, di kota Jambi angkanya masih berpisar 97-100 atau 3 poin lagi masuk dalam kategori udara tidak sehat. Dari Jambi, Izwan Solimin melaporkan